Hai pasangan muda, buat kalian yang lagi cari rumah dengan budget 500 jutaan, rumah satu lantai yang sangat luas dan memiliki konsep yang unik, ikutin video ini sampai habis ya! Hai semuanya, bertemu lagi sama aku Talita Krusita, gimana udah pada kangen belum nih ngeliat aku nge-review rumah? Nah hari ini aku lagi berada di Avani Gyoen Residen, yaitu perumahan yang berada di Citayam, jadi secara lokasi perumahan Avani Gyoen sendiri berada di perbatasan antara sawangan Depok dan juga Bogor nih. Avani Gyoen sendiri dikembangkan oleh Daun Karya Property Group di lahan seluas 4,5 hektare, jadi nantinya di perumahan Avani Gyoen akan ada kurang lebih 300an rumah dan jangan takut ya, ada fasilitas di dalam perumahannya loh, nanti bakal ada swimming pool dan juga ada musola, wow! Kayaknya udah jarang banget ya perumahan baru jaman sekarang yang ada tempat ibadah di dalam perumahannya sendiri. Dan sekarang aku udah berada di depan show unitnya nih, wow! Kalau dari fasadnya udah mulai kelihatan ya, jadi dari fasadnya kita udah liat nih rumah ini memiliki konsep yang unik, karena fasadnya itu ala Jepang gitu, jadi kayak rumah ala Jepang. Jadi secara fasad dia udah modern, tapi dengan konsep yang unik. Nah, rumah ini memiliki dimensi tanah yaitu 6x12 atau luas tanahnya 72 dengan luas bangunannya 45. Oke, nah sekarang aku lagi berada di area karpotnya, karpotnya juga cukup luas juga ya, ini bisa muat 2 kendaraan roda 4. Mungkin yang kecil-kecil kali ya, kayak misalnya yang Jess sama Agia, ini muat nih di sini nih. Oke, kayaknya gelap jadi kita buka kacamatanya. Nah, di sini juga bisa pakai mobil yang besar kayak misalnya Alphard atau Fortuner, itu bisa nih di sini, tapi mungkin nggak bisa ada 2 mobil. Karena memang selain dari tempatnya yang tidak terlalu besar, di samping sininya itu dibuatkan taman, jadi nggak cuma karpot doang nih. Di sini ada taman ukurannya kurang lebih 1,5 meter, terus ada lampu-lampu kayak gini. Ini adalah lampu yang simbol di rumah-rumah Jepang gitu ya, mungkin kalau kalian sering nonton drama serial Jepang, itu biasanya banyak nih lampu-lampu kayak gini. Wah, aku suka banget deh. Ini tamannya minimalis, tapi kelihatan kayak bagus gitu nggak sih? Kayak simple, tapi yaudah bagus gitu. Karena ini sih, karena lampunya jadi kelihatan menarik banget. Nah, untuk karpotnya sendiri, teman-teman nggak usah khawatir, nggak ada penambahan biaya lagi nih untuk bangun-bangun kanopi, karena lu kan lumayan ya harganya. Jadi, kanopinya sudah disediakan oleh developer. Kanopinya sendiri yang disediakan adalah perpaduan antara atasnya sepandek dan bawahnya PVC warna putih kayak gini nih. Jadi, di area kanopinya ini lebih adem juga nih teman-teman. Karena biasanya kan kalau misalnya di perumahan lain itu, pakai polikarbonat yang warnanya terang gitu kan. Jadi, memang jadi lebih panas gitu suasananya. Dan untuk lantai-lantai sendiri, di karpot ini sudah sangat bagus banget nih. Jadi, udah dipasangkan keramik kayak gini nih. Warnanya abu-abu cerah. Jadi, nanti teman-teman udah nggak perlu pasang-pasang keramik lagi di karpot. Jadi, kalau karpotnya sudah di keramik kayak gini, untuk ngebersihin juga lebih gampang kan pastinya ya. Terus juga kelihatannya, karpotnya tuh jadi luas banget. Itu salah satu unsur penting kenapa kadang-kadang banyak rumah yang karpotnya di keramik. Nah, maju sedikit ke sini. Ini adalah area terasnya nih teman-teman. Jadi, area terasnya ini 1 meter. Itu sebelum turun ke karpot. Jadi, kan ini ada perbedaan step level ya. Tuh, walaupun sedikit. Tapi, seenggaknya kalau misalnya lagi cuci mobil, itu airnya nggak naik sampai ke teras ini. Nah, di depan rumahnya sendiri sudah ada jendela yang besar-besar banget nih. Kanan-kiri udah besar ya teman-teman ya. Di sebelah kananku ini, ini adalah jendela dari kamar. Dan di sini adalah jendela yang kelihatan untuk living room-nya. Di sini jendelanya udah perpaduan antara jendela hidup nih. Dua ini, ini udah pasti ya jendela hidup ya. Jadi, bisa dibuka. Terus, ini juga satu jendela yang super besar banget. Nah, untuk jendela sendiri memakai aluminium. Warnanya coklat kayak gini. Jadi, menyatukan dengan warna tiang kanopinya. Jadi, nggak banyak warna gitu ya. Dan aku udah penasaran banget pengen lihat dalam rumahnya. Karena rumah ini memiliki luas bangunan cuma 45. Tapi kita lihat nih, kayak apa sih dalamnya. Yuk kita masuk. Welcome. Nah, kita udah berada dalam rumahnya nih. Jadi, begitu masuk. Kesan pertama yang berasa di aku adalah, ini rumahnya ternyata besar loh. Ini luasnya cuma 45 meter persegi. Tapi ya seluas ini, nih. Aku, si gendut ini, bisa berputar loh di sini. Karena memang living room-nya tuh besar banget. Terus, aku mau kasih tau, kalau pintunya ini sudah memakai engineering wood. Tapi yang bikin menarik adalah handling pintunya. Jadi, biasanya kan handling pintu tuh cuma yang biasa gitu kan. Atau aluminium kayak gini-gini aja nih. Nah, di sini tuh ada ornamen kayu kayak gini. Jadi, pas nge-handle pintunya atau megangnya itu kayak berat dan enak banget deh pokoknya. Wow, kalian mesti datang ke sini terus cobain pegang pintunya ya. Nah, rumah ini juga sudah dilengkapi dengan alarm door system kayak gini. Dan sudah ada motion sensor di sebelah sini nih. Jadi, kalau misalnya nih kalian lagi pada keluar kota atau misalnya seharian ditinggal bekerja, nggak usah khawatir. Karena tinggal diaktifin aja alarm-nya ketika ada pemaksaan buka pintunya nih, diaktifin kan, dipaksa buka kayak gitu. Nanti dia akan berbunyi alarm-nya dan mengirim notifikasi langsung ke handphone kalian. Wow, rumahnya udah smart home ternyata ya. Rumah ini juga sudah dilengkapi dengan CCTV. Lalu juga lampunya sudah pakai downlight yang bisa diatur langsung dari aplikasi. Wah, menarik banget nih. Aduh, kalian lihat deh. Kok bisa ya rumah ini memiliki sofa yang panjang kayak gini. Terus juga meja yang super besar kayak gini. Yang membuat si living room-nya itu nggak terasa sempit loh teman-teman ya. Wah, menarik banget deh. Terus juga di depan sininya adalah tempat untuk meja TV. Nah, mungkin kalian yang kalau mau berkreasi ketika beli rumah ini, bisa juga nih TV-nya yang menempel. Lalu juga meja TV-nya ambalan yang menempel di dinding. Itu bisa jadi inspirasi juga kan. Jadi membuat rumah ini juga terlihat lebih nggak terlalu banyak barang gitu loh. Simple-simple aja. Nah, yang aku suka dari ambias di interior rumah ini adalah warnanya tuh earth town gitu. Lebih banyak ornamen kayu. Terus juga warnanya tuh yang soft-soft gitu deh. Aku suka banget. Untuk lantainya sendiri sudah memakai HT atau granit yang ukuran 60x60 ya teman-teman ya. Dan kayaknya aku tuh ngerasa rumah ini bener-bener rumah sehat ya. Karena selain silingnya yang tinggi, jadi membuat udara di ruangan ini juga pasti bagus banget. Di atas pintunya ada jendela mati selebar 3 meter. Jadi nantinya sistem pencahayaan di rumah ini pasti udah bagus banget nih. Bahkan kalian tau nggak sih? Pada saat aku nge-shoot dan berdiri saat ini, tidak ada lampu yang nyala sama sekali loh. Tapi videonya udah terang banget kan pastinya. Karena ya gitu, ini pencahayaannya kalian lihat deh. Di sini cahaya, di situ cahaya. Jadi nggak ada titik gelapnya ya teman-teman ya. Dan lanjut deh. Kita ke sebelah sini. Nah ini adalah masih area living room nih. Ini perbatasan untuk ke tempat dining dan juga kitchennya. Di sini dikasih permainan kayak gini nih supaya membatasi ya area. Jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol di ruang tamu, kita nggak terkecoh dengan yang lagi masak di dapur. Jadi diberikan sekat partisi-partisi kayak gini nih. Ini juga bagus nih. Ini bisa jadi inspirasi. Tapi rumah ini tidak dijual full furnished ya. Jadi furniture yang ada di dalam video ini hanya sebagai opsional atau rekomendasi aja. Dan sekarang kita lihat. Nah ini adalah dining kitchennya nih. Jadi di sini ada meja berbentuk persegi ya. Bisa untuk kapasitas 4 orang. Sudah cukup oke lah rumah pertama. Biasanya kan rumah pertama itu isinya suami, istri, anak 1, 2 lah ya. Nah tapi rumah ini udah cukup banget. Nih. Nah udah nyaman banget kan? Oke. Asik-asik. Asik banget. Tutup lagi. Dan kalian tau nggak sih yang paling menarik dari ruangan ini apa? Ayo ada yang bisa tebak nggak? Yang paling menarik adalah ada skylightnya loh teman-teman. Wah. Bener-bener deh rumah ini untuk sistem pencahayaan udah bagus banget. Dan bonusnya adalah kalian hemat energi pastinya. Hemat listrik ya teman-teman ya. Oh iya listrik di rumah ini yaitu 2.200 Watt. Tapi kayaknya nih dengan banyaknya skylight dan juga jendela-jendela pastinya lebih hemat listrik banget nih. Nah ini adalah area kitchennya. Di sini sudah ada kitchen set kayak gini. Ini biasanya beli di Tokopedia atau kayak di Ikea atau di Informa ini udah ada. Jadi nanti tinggal minta pasang aja. Atau kalau misalnya teman-teman mau custom itu bisa juga. Supaya kalau misalnya teman-teman custom itu bisa menyesuaikan kulkas kalian nih. Misalnya kalian mau kulkas yang lebih tinggi, ambalan ini-nya nggak perlu ada. Nanti tinggal disesuaikan. Tips dari aku, beli kulkasnya dulu baru custom kitchen kabinetnya. Oke? Nah di atasnya sini juga udah banyak tempat-tempat taruh ya di kitchen kabinetnya. Nah jadi tuh kayak gini-gini nih. Bisa ditaruh di dalam kitchen kabinet. Taruh rak piring juga bisa. Oh ternyata di sini diberikan contoh. Nah taruh rak piring kayak gini nih. Jadi nanti rak piringnya nggak berserakan di sini. Di dalam aja tapi tetap bisa tembus nih. Jadi kalau pada saat kalian sudah selesai cuci piring. Tinggal taruh airnya bakal turun sendiri ke kitchen sinknya. Wow bagus juga ya. Terus warnanya tuh aku suka banget. Jadi warna-warna yang memang timeless. Yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh waktu. Jadi maksudnya warna-warna yang kayaknya sampai kapanpun bakal selalu dipakai untuk interior rumah. Nah di sini udah ada kitchen sink ditambah dengan area untuk taruh kompor. Kalian boleh taruh kompor di sini. Atau misalnya taruh di sini juga bisa. Tapi di sini dibuatkan custom untuk area laundrynya nih. Jadi untuk laundry dia pakainya di sini. Nah bahkan udah ada instalasi air kayak gini. Sudah disediakan pokoknya. Sama developer. Untuk selokannya juga sudah ada. Jadi untuk kebutuhan listrik dan juga air kalian udah nggak perlu worry lagi. Bahkan dari tadi kalian dengar nggak sih? Kalau rumah ini tuh sudah full bangunan loh. Jadi kalian nggak perlu renov-renov. Karena biasanya rumah tuh belakangnya ada sisa tanah gitu ya. Ada 1-2 meter yang kayaknya aduh mau dibangun apa nih. Atau kalau misalnya dibuka gitu aja kan kayaknya biasa aja ya. Nah di sini sudah tidak perlu renov-renov lagi. Sudah tidak ada yang namanya dapur di luar. Cantik kan? Dan lanjut lagi kita lihat ke kamar-kamar yang ada di rumah ini. Jadi rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi sharing. Nah sebelum masuk ke kamar mandinya. Jadi di sebelah kanannya sini. Ini ada 1 buah mini wash towel. Ini udah cukup banget menurutku. Terus juga udah ada kaca. Atau kalau misalnya kalian yang mau kasih storage di sini. Kaca yang dalamnya ada storage itu bisa juga. Tapi jangan yang terlalu besar ya. Tapi sebenarnya secara space masih cukup sih. Karena di sini sudah ada yang lebarnya sekitar 20-25 ya. Jadi masih bisa tuh. Nah di bawah wash towel sini juga bisa kalian taruh tempat sampah. Jadi kalau misalnya kalian mau buang tisu ataupun bekas makeup. Itu bisa nggak perlu ke dapur. Jadi udahlah buang aja di sini gitu ya. Nah ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya juga udah ada standar sanitary. Sudah ada kloset duduk pastinya. Terus juga sudah ada keran air yang terhubung langsung juga dengan hand showernya nih. Jadi kalau misalnya kalian yang lebih suka mandi pake gayung. Kan preferensi orang beda-beda ya. Itu boleh juga nih ditampung dari sini. Tinggal kasih bak yang tingginya segini. Ada tutupnya gitu kan. Kasih gayung deh. Atau kalau kalian yang suka pake shower. Sudah dilengkapi dengan shower. Tapi yang menariknya adalah kalian sudah dapet tempered glass kayak gini loh. Ini jarang nih biasanya developer nggak kasih. Tapi di Avani GON ini udah dapet tempered glassnya. Jadi kalian nggak perlu pasang-pasang lagi. Lumayan loh ini pasang-pasang kayak gini. Lumayan pricey juga. Dan untuk dinding di kamar mandinya. Sudah pake HT ukurannya 30x60. Dan sudah full sampai ke atas ya. Terus juga ini warnanya cerah dan halus banget kayak gini deh. Wah ini untuk pembersihan pastinya gampang banget nih. Untuk lantainya pakenya keramik yang ukuran 30x30. Warnanya adalah abu-abu muda. Kamar mandi ini juga sudah dilengkapi sama ex house. Dan sama juga dengan dapurnya. Sudah dapet ex house tuh. Juga ada satu bolongan. Namanya bolongan ya. Jadi untuk kalau misalnya ada kerusakan atau apapun. Yang sifatnya ada di atas genteng. Kalian nggak perlu jebol pelafon lagi. Karena sudah disediakan nih. Oke. Sekarang aku mau kasih liat kalian sama kamar-kamar di rumah ini. Kita liat yang kanan atau yang kiri dulu nih. Kita liat yang kiri dulu ya. Dan ini adalah kamar pertama yang ada di rumah ini. Kamar pertama yang aku kunjungin maksudnya. Jadi ukurannya adalah 3x3. Sudah cukup oke juga untuk kamarnya. Jadi bukan kamar yang sempit. Yang ukurannya 2,5 gitu ya. Nggak. Kamar ini udah gede. Dan disini juga ada jendelanya nih. Wah. Jadi kamar ini tetap memiliki jendela. Yang aksesnya langsung ke dapur. Jadi dapet cahaya dari skylight yang ada di dapur juga. Dan untuk ranjangnya sendiri. Sudah pakai yang queen size kayak gini nih. Wah. Karena kamarnya besar. Jadi untuk ukuran queen size aja. Kamarnya masih luas banget ya. Nanti teman-teman tinggal tambahin. Mungkin disini teman-teman bisa taruh TV. Atau misalnya taruh ambalan sedikit. Buat mempercantik ruangan ini. Jadi kayak taruh foto-foto gitu juga bisa banget. Karena. Atau teman-teman. Yang nggak mau jendelanya dibuka. Ditutup aja. Ini juga bisa nih. Dibikin custom lemari kecil. Itu juga bisa banget. Nanti bawahnya buat meja rias. Karena kan tempatnya masih oke lah ini. Gitu. Nah di sebelah sini. Ada lemari yang super besar banget. Wow. Besar sekali. Oke. Warnanya juga bagus. Ini warnanya putih. Dan juga pegangannya ada list warna-warna ornamen kayu kayak gini nih. Aku suka banget pastinya. Untuk tinggi ceilingnya sendiri. Yaitu 3,4 ya teman-teman ya. Jadi memang berbeda dari ceiling living roomnya sendiri. Oke. Kita lanjut lagi. Lihat ke kamar utamanya. Dan ini dia adalah kamar utamanya. Kenapa aku bilang ini kamar utama? Karena beradanya di depan gitu loh. Padahal ukurannya sama. Jadi ukuran kamar ini juga 3x3 meter ya teman-teman. Jadi yang membedakan kamar ini dengan kamar sebelah secara furniture hanya di meja riasnya ini. Jadi sebenarnya ini juga bisa di apply di kamar sebelah. Tapi karena ini kamar utama kita bikin beda sedikit deh. Nah ini untuk meja riasnya. Bahkan udah ada tempat duduk kayak gini. Dan space-nya masih oke banget loh. Kita duduk sini ya. Wow. Enak ya. Sini juga ada lacinya. Wah menarik banget ya meja riasnya. Jadi simple tapi sangat berfungsi dengan baik. Di sini juga ada tempat untuk taruh-taruh skincare-nya. Jadi nggak di sebelah sini. Jadi dia nggak tumpah-tumpah atau pecah gitu ya. Oke. Kita taruh lagi bangkunya. Nah untuk ukuran kasurnya sama dengan ukuran kasur dari kamar yang sebelah yaitu queen size. Dan yang paling aku suka adalah ini tuh ambiencenya earth tone gitu nggak sih? Lihat deh warna untuk si Gordon-nya sendiri. Terus juga warna spray-nya, bed cover-nya. Terus ditambah dengan motif ornamen kayu kayak gini. Tuh. Aku suka banget kamarnya tuh jadi kesannya tuh nyaman. Terus juga kayak enak dan sedep gitu dipandang. Sedep banget pokoknya. Di kamar ini sendiri memiliki kaca yang super luas kayak gini. Terus juga jendelanya ada jendela hidup loh. Dan rumah ini juga sudah double wall ya teman-teman. Jadi secara struktur bangunan pasti sudah aman dan bagus banget. Gimana rumahnya? Bagus nggak? Nah, gimana rumahnya? Gimana setelah kita udah host tour di rumah ini? Coba bisikin aku dong. Bagus nggak? Bagus ya? Bagus. Nah, memang bagus banget ya rumah ini ya. Jadi rumah ini sendiri sudah dilengkapi dengan smart home. Dan juga untuk kalian yang beli rumah ini nantinya sudah ada paket free internet selama 1 tahun dari Indie Homie. Jadi sudah kerjasama ya sama developernya. Untuk fasilitas di klaster sendiri sudah one gate system, sudah ada CCTV dan security 24 jam. Dan juga selain itu sudah ada kolam berenang dan juga musolah di klaster ini. Dan untuk fasilitas publiknya sendiri sudah ada rumah sakit dan juga sekolah yang bisa kalian akses hanya dengan berjalan kaki aja loh. Jadi memang sudah banyak ya fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar Avanigioen sendiri. Dan untuk aksesibilitasnya hanya berjarak 7 km aja dari exit tol Sawangan Depok. Atau kalian nih yang pengguna mode transportasi publik, cukup 15 menit aja kalian sudah sampai di stasiun Cita Ayam loh. Dan yang paling penting berapa sih kah harganya? Jadi rumah di Avanigioen dijual dengan harga mulai dari 500 jutaan aja loh. Atau kalian yang mau cicilan nih. Jadi cukup bayar 1 juta booking fee, 5 juta DP, total 6 juta. Kalian bisa langsung akat kredit dan bisa langsung pilih unit loh. Jadi untuk indennya aja cuma maksimal 6 bulan. Wah kalian yang mau cari rumah buru-buru boleh banget nih ke Avanigioen. Karena pembangunannya yang cukup singkat ya temen-temen ya. Nah untuk cicilannya sendiri kalian bisa cicil mulai dari 2 jutaan aja sebulan. Cukup terjangkau banget kan pastinya. Dan langsung aja nih buat kalian yang tertarik sama rumah ini pengen tanya-tanya kalian bisa kontak nomor di bawah ini ya. Atau kalian yang pengen datang langsung kalian juga bisa datang ke alamat di bawah ini. Nah sekian aja video kali ini aku udah infoin ya harganya. Terus fasilitasnya, rumahnya seperti apa, jadi tunggu apa lagi. Jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian yang lagi cari rumah. Apalagi rumah dengan budget 500 jutaan kayaknya rumah ini cocok banget nih buat mereka. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Aku Talita, bye bye. Sub indo by broth3rmax